Intro Beberapa kasus yang menimpa artis K-pop ternyata juga dapat berimbas pada turunnya saham dari agensi mereka masing-masing. Tentunya skandal ini bukanlah skandal biasa tapi skandal besar yang menjadi trending topic selama beberapa saat. Agensi mana saja yang telah mengalami penurunan saham akibat andal dari artis artis ini, kami telah rangkumkan untuk penonton setiap Korean Zone. Yang pertama adalah WG Entertainment. Pemerintahan negatif menimpa dua artis WG Entertainment. Jackness Hall sendiri dengan tuduhan menyediakan pekerja seks komersial atau PSK untuk klien bisnisnya dan J-Dragon yang tak naik pangkat di militer gara-gara banyak absen. Akibat pemberitaan dua member Big Bang tersebut, saham wajian entertainment jatuh cukup drastis. Menghasil dari Sampi, pada kasa 26 Februari 2019, harga saham wajian turun sebesar 2.350 won atau sekitar 2.1 USD dan 4.95% sehingga menjadi 45.150 won atau sekitar 40.39 USD. Ketika sampai menurunkan artikel tersebut, saham wajian dihargai 45.400 won atau sekitar 40.61 USD, jumlah tersebut menurunkan 4.42% dari yang sebelumnya. Bugatan Hukum Chris Wu terhadap SMP Entertainment Artis tampan yang bernama asli Chris Wu Yevan ini harus mengakhiri kisah manisnya dengan SMP Entertainment di meja hijau alias pengadilan. Chris, yang ditutup dari grup idola K-pop EXO, merasa ada diskriminasi perlakuan sehingga tuntutan di pengadilanlah pilihan yang ia tuju. Ditantang dengan kasus hukum oleh mantan artisnya SMP Entertainment pun ngelang kabut. Sebab, hal tersebut sudah pasti akan mempengaruhi harga saham SMP Entertainment di pasar modal. Dan hal itu cukup terbukti ketika mantan anggota EXO, Chris Wu, menggugat untuk membatalkan kontraknya dengan SMP Entertainment pada Mei 2014. Saham perusahaan mengalami penurunan harga besar-besaran. Pada awal bulan, saham diperdagangkan di 52.300 won Korea atau sekitar 46 USD. Ketika mereka mulai drastis jatuh, akhirnya mencapai titik terendah pada 35.000 won atau sekitar 31 USD pada akhir Juni. Total kerugian SM adalah sebesar 309 juta USD. Jessica Jung meninggalkan SMP Entertainment. Di awal karirnya, Jessica bisa dibilang sebagai salah satu artis kesayangan SMP Entertainment. Sebuah perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan yang sudah eksis lebih dari 20 tahun silam. Tergabung dalam grup idola K-pop SNSD alias Girls' Generation, kepergian Jessica yang mehebohkan publik kala itu membuat isu dan gosip tak bertuan berdatangan sil berganti. Meski dari luar, grup kerugian berangkota akan gadis jadi cantik yang nyetampak tak begitu mengalami dampak sepenimikan, namun justru agensi manajemen artis mereka lah yang terguncang hebat. Setelah saham SM terpukul ke titik terendah dan mulai pulih, mereka kembali harus rela dipukul mundur turun lagi oleh berita dari Jessica Jung yang meninggalkan SMP Entertainment. Harga saham perusahaan akhirnya jatuh dari 40.750 won atau sekitar 36 USD untuk won Korea 37.400 atau sekitar 33 USD. Pada saat itu ada sekitar 20,6 miliar saham FM yang mengakibatkan kerugian kumulatif 69,1 miliar won, sekitar 65 juta USD. Luhan menggugat SMP Entertainment Sama halnya dengan kasus yang dialami oleh kompatriatnya di Global Band X yaitu Chris, Luhan juga melayangkan tuntutan di pengadilan. Tuntutan hukum tersebut ditujukan kepada SM Entertainment. Sebenarnya Luhan dan Chris kurang lebih hanya menuntut pemutusan kontrak dengan SM Entertainment di awal kasus. Namun seiring berjalannya waktu, kasus tersebut malah membuat pasar saham SM Entertainment sulit mendaki kesuksesan. Saham perusahaan turun sekali lagi, turun ke 27.100 won Korea, sekitar 24 USD. Bahkan sampai hari ini, harga saham SM masih tidak pernah sepenuhnya pulih ke tempat itu sebelum kegotan Chris pun diajukan. Zuyu dan kontroversi Taiwan-Cina Dalam sebuah acara reality reality show bertajuk My Little Television, Zuyu memperkenalkan diri sebagai seorang warga Taiwan yang sedang mengibarkan bendera kecil bersamaan dengan bendera negara Korea Selatan. Sebenarnya tak ada yang salah dengan hal itu sampai seorang aktris penyanyi asal Tiongkok China memasukkan gambar Zuyu tersebut ke dalam media sosial dan menggunakannya sebagai gambaran bahwa Zuyu adalah seorang aktris golongan tertentu. Padahal di Tiongkok, China sendiri sedang ada pengulian presiden. Sontak, efek domino akibat hal ini pun berujung pada skandal antar negara yang mengekibatkan JYP harus membatalkan semua kegiatan di Tiongkok, China. Bos, JYP Entertainment pun sampai harus turun tangan sendiri meminta maaf kepada masyarakat Tiongkok, China. Sayang, kontroversi ini menyebabkan harga saham JYP Entertainment drop dari 4.520 won, sekitar 4 USD, ke 4.140, sekitar 3,6 USD dalam satu hari. Kehilangan hampir 10% dari nilainya. Di seluruh saham, ini adalah kerugian 13,6 juta won, atau sekitar 11.800 USD. Controversi Seoul, JYP Entertainment Selain populer, sebagai aktor dan juga penyanyi, Park Jin Young juga terkenal sebagai bos salah satu perusahaan agensi. Manajemen artis kora selatan yaitu JYP Entertainment sebagai bos atau pemilik perusahaan, kenamaan tersebut tentu JYP, sahapaan Park Jin Young, terlibat langsung dengan pengolahan saham perusahaan. Masalah serius datang mengantam ketika JYP terlibat skandar secara tidak langsung dengan anggota keluarganya sendiri. Cerita bermula pada saat pertengahan tahun 2014 terjadi insiden karamnya kapal Ferry Seoul. Belakangan diketahui bahwa kapal tersebut merupakan milik paman dari istri JYP. Rumor bahwa korupsi menyeliputi kasus tenggelamnya kapal tersebut membuat JYP terkena imbasnya juga. Meski JYP secara tegas menolak tudingan yang sempat diarahkan kepadanya bahwa ia juga terlibat kasus korupsi tersebut, namun tampaknya publik yang terlanjuter maka isu dan gosip tak begitu saja percaya. Saham turun dari 6.000 won, sekitar 5,2 USD, menjadi 4.500 won, sekitar 3,9 USD, penurunan 25 persen. Kontroversi narkoba Park Boom Skandal kasus yang sempat mendatangi salah satu personel grup girl band 2NE1 tak main-main, yaitu skandal obat terlarang. Di imbas isu super panas, Wayjian terpahaman agensi manajemen tempat Park Boom berkarir pun terkena imbasnya pula. Ketika rumor penyelundupan narkoba anggota 2NE1 Park Boom ke Korea mulai beredar, pada tahun 2014 harga saham Wayjian terpahaman turun dari 44.500 won menjadi 37.000 won. Harga saham diselamatkan oleh bygroom mereka, winner yang memulai debutnya pada tanggustus, dan harga saham Wayjian kembali ke 52.900 won. Skandal Ayu Tahun 2015 lang sepertinya akan menjadi kisah tersendiri bagi penyanyi bernama Seliji Yun, kini. Antara lain, karena video klip lagu yang berjudul Zee menciptakan kegusaran tersendiri di kalangan masyarakat. Video klip lagu tersebut dinilai oleh sebagian orang memiliki unsur sensualitas yang cukup menyedat perhatian. Meski sudah meminta maaf kepada publik akibat skandal tersebut, namun perusahaan agensi manajemen artis sempat Ayu Bernal tetap terkena dampak karena hal itu. Lain entertainment, perusahaan yang sudah mengawal Ayu di awal karirnya tersebut harus menelan pil pahit dengan meluangnya nilai saham mereka. Harga sahamnya adalah 79.900 won pada 3 November, tapi setelah penyanyi versi tentang lirik lagu-lagunya dimulai, harganya jatuh ke titik terendah pada 64.300 won, sekitar 56 USD pada 12 November. Berdasarkan jumlah total saham Loen ini adalah hilangnya won Korea 394.500.000.000 atau sekitar 342.700.000 USD. Beritakan candan dikeluarkannya Hyuna dan Edown Agensi beralasan jika perusahaan sudah tidak bisa menerima kepercayaan dari Hyuna dan Edown. Setelah melalui pembahasan yang panjang, keputusan dibuat bahwa tidak mungkin untuk mengembalikan kepercayaan dengan dua artis, Hyuna dan Edown. Jadi, pengeluaran mereka dari agensi sudah diputuskan. Kami dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada dua artis tersebut dan fansnya yang sudah bersama kami sampai saat ini, kata Cube Entertainment seperti di lansir Grid.id dan Sompi. Konflik antara Hyuna, Edown, dan Cube Entertainment sudah dimulai sejak keduanya mengonfirmasi hubungan asmaranya. Edown mengakui hubungannya dengan Hyuna telah berjalan selama dua tahun. Setelah membenarkan kabar kencang yang beredar, agensi sempat menyangkal dan menyatakan jika kabar itu adalah berita tanpa dasar. Dengan dikeluarkannya Hyuna dan Edown dari agensi, saham Cube Entertainment pun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Setelah pengeluaran Edown dan Hyuna diumumkan, saham Cube turut hingga 7,91 persen. Sebelumnya, saham Cube Entertainment juga mengalami penurunan saat kabar kencang artis-artisnya keterungkap pada awal Agustus lalu. Salah satunya adalah kabar Hyuna dan Edown saat itu. Kemudian, kabar kencang Huyi, Pentagon, dan Tsu Jin Ki, Idol, semasa terakhir ini. Tak berhenti di sana. Nah, saat itu juga beredar foto YouTube, Pentagon, dan Yeun Sia Si sedang berjalan-jalan. Kabar kencang artis yang berubah menjadi skandal terkadang menjadi salah satu penyebaw saham turun dari agensi. Nah, itu adalah beberapa kasus artis K-pop yang dapat menurunkan harga saham agensinya. Jadi bagaimana menurutmu? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik loncengnya. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian segala ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.